Kamu itu gak sopan banget yang ngomong kayak gitu ke saya. Apa sih Mira yang selama ini kamu panggil ibu itu tidak mendidik kamu sopan santun? Iya. Tante, tolong jangan omongin ibu saya. Kenapa emangnya? Bener kan? Selama ini kan dia yang mendidik dan merawat kamu. Kenapa saya gak boleh ngomongin dia? Saya harus mempertanyakan bagaimana dididikan dia, iya kan? Tante, ibu saya selalu mengajarkan saya kepada kebaikan. Saya tahu cara sholat dan juga bisa mengaji dan mengenal Allah. Itu semua dari ibu saya. Belum tentu. Kok ilham dapat semua pelajaran itu jika ilham dirawat sama tante? Bu, apa kami udah boleh berangkat? Yaudah, silahkan. Ingat pesan saya ya. Terutama kamu harum. Jangan sampai lengleh. Siap, bu. Kamu sudah mulai menganggap saya itu ibu kamu ya? Makanya kamu salim sama saya. Tante, salim itu sebagai tanda sopan kepada orang baby tua. Dan itu pelajaran dari ibu saya juga. Assalamualaikum. Kenapa kamu gak angkat telpon saya? Sekarang Pak Erwin, ada di kantor saya membicarakan masalah pemalsuan surat kontrak. Kamu yang urus atau saya aja yang bicara sama Radit? Kalau surat kontrak itu saya buat atas bantuan kamu. Aku yang urus. Aku bener-bener gak bisa tenang selama hidup aku terus berurusan sama Sdhani. Setiap hari selalu aja ada masalah. Bagaimana Pak Yuda? Apa bisa kita lanjutkan? Ah, inilah masalahnya. Jadi, saya sarankahkan. Tolong bicarakan masalah ini dengan Ibu Lisa. Karena dia tahu persoalan ini. Maaf Pak Yuda. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Ibu Lisa. Ini masalah antara Pak Yuda selaku pemegang draft palsu kontrak itu dengan Pak Radit. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.